Intro Bismillahirrahmanirrahim Di video ini gue akan membahas putar struktur organisasi yang ada di perusahaan creative agency yang gue rangkum atau berdasarkan yang gue riset dari dunia digital ya jadi ini bukan patokan ataupun struktur organisasi secara resmi yang ada di creative agency ini hanya sebagai gambaran aja kalau editor itu ada di bagian struktur tersebut oke kita masuk ke materinya next nah ini adalah infografis struktur organisasi yang mana gue buat sebagai gambaran buat lo yang ingin menjadi editor video jadi yang namanya kita memulai karir pasti ya berada di bawah nah untuk di posisi paling atas tidak lain dan tidak bukan ya pemilik atau owner owner disini bisa dimaksud sebagai pemilik dari perusahaan tersebut namun ketika dia sudah memiliki banyak bisnis otomatis dari segi sistem perusahaan dan kepemimpinan perusahaan dia menghire seorang director atau kita bisa sebut sebagai CEO nah owner tersebut menyerahkan semua keputusan-keputusan yang secara riskan atau keputusan yang bisa dihasilkan secara langsung mengenai kebutuhan-kebutuhan akan perusahaan semisal director ini membawahi semua divisi yang dia pimpin jadi ketika suatu perusahaan tersebut ingin menghasilkan suatu kebutuhan terhadap keputusan yang mesti diselesaikan ya otomatis director tersebut ya bisa menghasilkan keputusan saat itu juga bedahal ketika si owner sudah memiliki standarisasi namun tidak menutup kemungkinan si director akan sharing terhadap kebutuhan-kebutuhan perusahaan kepada owner khususnya yang paling riskan adalah masalah keuangan nah director ini membawahi semua divisi-divisi yang ada kita mulai dari segi marketing marketing biasanya bertugas mencari, mendapatkan, dan mengelola proyek dari klien nah divisi marketing biasanya terdapat akun eksekutif dan juga admin akun eksekutif ini biasanya tugasnya ialah ketika si marketing sudah mendapatkan seorang klien atau memprospek klien dan ketika sudah memasuki proyek yang diterima oleh klien tersebut biasanya yang memfasilitasi adalah akun eksekutif jadi kayak semacam penerima tamu atau sebagai pelayan kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi keinginan atau tujuan dari klien tersebut terus yang selanjutnya adalah admin admin biasanya tugasnya ialah ya marketing mencari proyek dari calon-calon klien yang belum didapatkan gitu jadi memprospek klien-klien melalui digital marketing atau secara marketing offline yaitu datang langsung memprospek perusahaan si klien dan lain sebagainya nah selanjutnya sekreteri biasanya sekreteri atau biasa kita sebut sebagai sekretaris tugasnya ialah membantu segala macam kebutuhan pelaporan dan asistensi direksi ya itu sudah hal lumrah terus selanjutnya ada accounting dan finance selanjutnya HRD kita tidak membahas secara detail soal ini karena ini bukan bagian saya untuk menjelaskan namun saya akan masuk ke pembahasan creative director dan head of divisionnya dari director atau CEO ini membawahi creative director jadi creative director ini membuat sebuah konsep kreatif yang akan diajukan kepada klien namun sebelumnya diolah melalui bagian-bagiannya yang dipimpin gitu contohnya copywriter, art director, dan head of division jadi creative director ini istilahnya bisa disebut sebagai manager ya dari semua proses kreativitas yang ada di dalam sebuah creative agency atau sebuah agency sama halnya setingkat dengan manager kita sebutnya creative director itu jadi creative director ini membawahi copywriter, art director, dan head of division dari ketiga jabatan ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya terus selanjutnya ada head of division menangani berbagai kebutuhan syuting biasanya kepala divisi ini yang pertama yaitu dalam hal segala aktivitas pra-produksi ya nah dia membawahi tim kreatif dan videographer jadi segala kebutuhan-kebutuhan syuting di kepala divisi ini dia yang bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kebutuhan proses syuting baik itu dari segi anggaran diajukan terus dari segi alat-alat yang dipakai apa saja terus dari hal segi hasil syuting tersebut yang akan diserahkan kepada kepala divisi selanjutnya yaitu pasca produksi nah kepala divisi pasca produksi ini biasanya tugasnya yalah mengontrol berbagai aktivitas pasca produksi tersebut yang di bawahnya terdapat editor, graphic designer, dan kompositor jadi dari segi pohon struktur organisasi ini sudah dapat dipahami ya yang pertama adalah owner dan yang terakhir adalah kompositor untuk lebih jelasnya lagi nanti kita akan bahas di video selanjutnya sub indo by broth3rmax selamat menikmati